Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pulau murah hati ya bawa kabel kabel keren 55 tan ada problem sikit lah pintu sudah jatuh tapi ini benda memang tidak dapat dielakkan saya pun pikir ini pintu sudah tutup tak ada jatuh saya pergi angkat itu pintu dulu eh kita tunjukkan rasa tanggung jawab kita sikit lah oke dengan yang company yang tempat barang kita angkat ni ambil gak ajar juga saya tamat gosan lagi pintu pun tak tahu boleh repair lagi ke tak boleh repair tak apa kita angkat saja pintu ni kita ada nasib baik ah cermin tak ada pecah oke saya angkat ni pintu dulu saya masukkan dekat lori macam inilah keadaan pintu tu jatuh dia tiba-tiba jatuh ini pintu sleding macam ya keren kabel koh 55 tan saya cuba angkat coba angkat sambil rakam boleh ah ini berat juga ni hanya orang kuat saja boleh angkat tak kuat sangat lah tapi boleh lah oke saya angkat saya cuba angkat ah cara diangkat tangan sini tak boleh ya tak boleh tangan sana oke oke angkat pegang macam beg ah pegang macam beg kalau kita terus jalan tanpa pintu kepen yang tepat kita angkat barang tu pun tengok kita tu tak ada tanggung jawab tak ada jauh sikit lah agak berat juga pintu ni kalau penat berhenti ya sekejap saya boleh tahan cuma ni permukaan dekat sini tajam tempat saya angkat saya boleh tahan cuma dia tajam saya tak apa saya apa takut saya cedera oke berhenti dulu yang penting kita tarah cedera pintu sudah sampai dikat lori biasa benda-benda ni akan terjadi supaya kita punya masalah lah kan dia sudah apa dia punya pintu keren pun dia memang mungkin dia sudah tahu ada problem sebab saya tengok sini dia sudah ada kopek sikit saya tunjuk sikit lah sebab apa dia jatuh pintu keren ni kan dia pernah sudah kopek dekat sini dia punya ada sub kecil dia tak cukup masuk bila naik atas lori dia goyang-goyang jadi ni macam hal lah jatuh sini jalan agak tak sebok lah tak sebok juga ni jalan kita ada nasib baik dia bukan kena dekat jalan kucing ke jalan bandar ke kita ada nasib baik Tuhan tolong sama kita ok ok saya kasih setel ni pintu dan saya akan teruskan perjalanan selamat menikmati masih lagi ke belko 55 ton apa goose neck saya sudah potong pisahkan dari pen trailer tadi pasal itu cermin dia punya bos kita cerita lah kejadian saya cerita lah itu cermin jatuh dia tak hairan dia hairan keselamatan pengguna jalan raya yang lain semua kena suruh masuk ke opis dulu dia mau kasih nasihat lah yang saya tidak tahu apa-apa pun sekali masuk dengar dia nasihat lah ya lah benda sudah menjadi sebenarnya ialah barang ni jatuh kalau kita orang saja tak ada kisah lah kawan-kawan semua tapi kebetulan bos pun ada dia menitikan keselamatan dia padang serius lah ni hal dia risau ada kejadian yang tidak diingini berlaku dia sudah saya potong tadi dia siapkan satu parking dia sudah masuk matinjin masuk di ofis tiarang tengah cerita lagi pasal cermin jatuh dia mau apa elakkan lah daripada berlaku sedemikan rupa lagi di satu hari nanti tiarang masih dekat dalam lagi kebetulan bos ada sini cermin jatuh 2-3 kali cermin jatuh satu hari pun dia tidak masalah dia risau keselamatan keselamatan dia pun sudah bagi tau sama saya jangan risau saya akan pastikan lain kali benda ini tidak akan berlaku lagi dia punya operator dia punya sebuah supervisor manager semua masuk dalam dia suruh saya tunggu sekejap selepas tu settle saya pun keluar lah tadi kebetulan dia punya bos ada sini dia masih dekat ofis lagi kita tunggu serba sedikit ini kobelko saya kasih paham sikit lah trek satu trek kren 55 tan kobelko satu trek tip yang berat 5 9 tan tadi saya tanya dia lebih kurang dalam 9 tan saya sudah tanya dia tadi bila jam kita isi satu set ini semua satu set lah panggil saya tahu abang-abang loader kita yang sudah lama bawa loader biar memang sudah tahu biar memang sudah tahu selok-belok macam mana cara dia isi saya kasih terangkan lagi supaya kita sama-sama tahu kepada kawan-kawan kita ini orang pagi blok lamp pun boleh panggil oke ini single single blok pun boleh panggil single lamp pun boleh panggil pasal apa dia panggil single dia pakai satu saja wire untuk dia tarik ah ini ada dua wire untuk dia tarik tiga lah tiga bukan tiga dua saya sudah dua oke oke bila kita isi one set satu set ini semua keren callback call 55 satu set semua pastikan atas ini ada satu kayu panjang untuk tahan tengok dia punya join sana untuk masuk to lock pastikan satu batang kayu ini macam taruh ujung sana sampai dia dekat sini tadi saya sudah angkat kayu dia sudah next sikit ini dia punya boom saya sudah angkat itu kayu oke selepas itu dia panggil masuk semua masuk dulu lah dengar cara mas sikit macam itu kobelko dulu ini orang panggil PNH tapi dia dijenamakan sekarang baru nama baru dia kobelko saya pun tidak panggil sebut kobelko kobeko apa sajalah saya main sebut sajalah minta apa aneh kemas serba sedikit pasal ini keren nanti saya akan terangkan lagi lain kali apa yang saya tahu agak keluar sikit dia kasi ngam ngam bodi pun pun boleh kan pun boleh ngam ngam sini ngam sini lagi cantik tapi bila ngam ngam sini saya terangkan sikit apa yang saya tahu tadi kan saya ada beritahu dekat belakang itu bila ngam ini bom yang 40 kaki ini dia akan sampai sini dia akan sampai sini ataupun sampai sini tidak berapa mantap pengisian kalau dia sampai sini bila dia sampai sini sampai sini ini nanti dia akan letak atas bom takut dia takda rata dia menyingit macam bom yang ini dia macam ini dia tahan dekat sini bebanan banyak dekat sini bebanan banyak sangat dekat sini bila dia turun ini boom kalau boleh kita mau dia sama rata kalau lagi bagus dia depan tu sini takda sentuh apa-apa dekat yang tadi saya tunjuk itu saja dia ada sentuh dekat kayu kita letak itu kayu dia duduk dengan sepurnanya tapi itu kalau kita susun kita sudah biasa susun kalau kita tidak biasa susun macam saya pun silap juga juga kadang 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 saya terlebih sini sana sudah sengit tinggi depan sebelah sini ini boom sudah tinggi depan saya tambah tinggi sini kayu tapi itu tidak kemas tengok kalau kita bagus dia sama rata boom yang depan itu dia tak perlu tinggi sangat ini macam cantik dia sama rata maknanya boom dia tidak tinggi dekat depan itu apa yang saya tahu saya terangkan serba sedikit biasa ini dari lama kan semua tahu saya pun belajar dari dirang juga dari dirang juga saya belajar dirang yang terangkan saya macam saya pun ikut saja driver driver lama kebanyakan driver tahu kalau loader oke serba sedikit pasal migraine nanti saya akan terangkannya yang dekat atas lengkali lengkali dan apa nama dia saya akan terangkan oke dirang pun sudah keluar nanti kita sambung lagi lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikatakan